Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya hari ini nanti kita akan mencoba menginstal permainan kata dalam bahasa inggris yang sangat terkenal yaitu scrabble tapi kali ini bukan scrabble yang dimainkan secara langsung tapi scrabble yang dimainkan di laptop atau di komputer dengan menggunakan aplikasi yang bernama game house scrabble baik langsung saja kita buka file yang sudah ada disini game house scrabble nanti untuk downloadnya dimana nanti saya akan sampaikan kita klik dua kali sampai muncul seperti ini kemudian kita klik yes nanti akan muncul icon game house belum muncul disini jendela seperti ini welcome to the scrabble setup wizard this will install scrabble on your computer it is recommended that you close all the other applications before continuing klik next to continue or cancel to exit setup kita pilih next karena kita mau menginstallnya kemudian ada jendela baru disini do you accept all the terms of the preceding license agreement if so klik on the yes push button if you select no setup will close kita pilih agree kita menyetujui license agreement yang ada disini kalau kita pilih disagree nanti akan menutup sendiri dan instalasi tidak akan dilanjutkan klik agree kita otomatis memilih lokasi penginstalan disini program files x86 grasmining scrabble kalau kita mau mengubahnya naruh di lokasi yang lain juga bisa tinggal klik browse kemudian pilih di folder mana kita mau meletakkan aplikasi ini tapi kita pilih default saja di program files kita pilih next setelah itu nanti otomatis dia akan membuat apa namanya folder baru yang diberi nama scrabble kalau kita mau menggantinya dengan nama lain misalkan ditambahkan kata game di depannya game scrabble bisa atau biarkan saja juga tidak apa-apa kemudian kita pilih next klik next disini sudah ada destination location nanti akan di install disini program files grasmining scrabble kemudian di start menu ada foldernya namanya game scrabble kalau mau kita tambahkan shortcut di desktop kita pilih ini dikasih centang nanti akan muncul di desktop kalau tidak pun tidak apa-apa tapi konsekuensinya kalau kita tidak mau klik ini kita harus cari di menu start kemudian cari aplikasi scrabble-nya ini untuk memudahkan nanti otomatis muncul di desktop di layar depan nanti tinggal kita klik oke kita kasih cek disini kemudian kita pilih next lagi biarkan ini terus sampai selesai ini tidak akan lama processing media data this may take a few minutes nah kalau sudah selesai nanti kita bisa klik finish ini sudah selesai completing the scrabble startup wizard kita klik finish dan sudah scrabble sudah terinstall kita lihat disini sudah ada icon shortcutnya untuk menjalankannya mudah sekali tinggal klik dua kali di icon ini nanti dia akan membuka aplikasinya secara otomatis inilah dia game scrabble yang sudah kita install untuk mendapatkan game ini mudah sekali nanti saya akan bagikan link unduhannya di kolom komen oke sekali lagi saya akan bagikan link unduhannya di kolom komen bukan di deskripsi terima kasih mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa lagi di video video-video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati